Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim yang akan kita bahas pada pagi hari ini Yang kami hormati Bapak Rektor, Bapak Betul Turandes Haji Bejo Santoso MTPHT dan segenap jajaran Wakil Rektor 123 yang hadir secara online Bapak Ketua LKPI dan jajaran yang kami hormati Bapak Ketua FDU dan jajaran yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran dan Bapak Ibu Dekan di Fakultas Uni Sola Bapak Ibu Pejabat di lingkungan Uni Sola yang kami hormati dan tak lupa kepada segenap dosen dan adik-adik mahasiswa yang bergabung via online pada pagi hari ini Bapak Ibu yang kami hormati Alhamdulillah kita diperkenankan untuk bertemu pada forum majelis ngaji kita pada pagi hari ini dengan tema rekonstruksi Islam dalam ilmu pengetahuan seri yang diambil pada seri kedua ini setelah kemarin seri teknik sekarang adalah seri terkait dengan farmakologi dalam sejarah Islam Tentu saja kita akan banyak sekali mendapatkan khazanah keilmuan dari Buskayum atau Yai yang nanti akan banyak memberikan bagaimana rekonstruksi Islam dalam ilmu farmakologi Setidaknya kalau ada di mahasiswa selalu kita tanamkan bahwa ada tiga aspek Islam mengubah dunia farmakologi yang pertama adalah transformasi keyakinan bahwa ketika Islam hadir dulu ketika pengobatan itu masih ada unsur-unsur mistisisme kemudian diubah bahwa Islam hadir bahwa yang menyembuhkan itu adalah Sang Maha Penyembuh namun ternyata tidak hanya sampai di situ bahwa kesembuhan memang dari Sang Maha Penyembuh tapi ada aspek logika rasionalnya sehingga entah ini kebetulan atau tidak nanti akan diulas oleh Buskayum bahwa banyak sekali bahan-bahan itu terutama herbal yang itu tertuang dalam Al-Quran dan Hadis yang terakhir yang banyak sekali kita temukan adalah minuman surga misalnya janjabilah, jahe-jahinan, dan perempon-emponan itu ternyata saat ini sangat menjadi primaduna dalam hal untuk meningkatkan daya tahan tubuh ternyata itu sudah jauh sekali sudah diturunkan oleh kepada Nabi Muhammad lewat Al-Quran dan itu nanti akan diulas bagaimana sirnya, misterinya dan kita tidak lupakan bahwa aspek yang ketiga adalah tokoh-tokoh mujadid pembaharu dalam dunia farmakologi banyak disumbang oleh pemikir-pemikir Islam mulai dari Ibn Ushina, Ibn Rush, Arazi meletakkan dasar-dasar ilmu kesehatan, kedokteran yang itu kemudian banyak sekali cabang-cabangnya sampai kemudian ilmu kedokteran gigi kemudian apotek pertama kali muncul pada saat dinasti Bani Abasyah kemudian perawat muncul pada saat perang hondak gitu oleh Rufaida al-Aslamnya itu ternyata disokong oleh para pembaharu-pembaharu muslim yang itu kemudian sampai saat ini keilmuannya, konsep-konsepnya masih dipegang sampai saat ini bahkan beberapa alat-alat laboratorium misalnya penemu destilasi Jabir Bin Hayan itu penemu dalam bidang kimia sehingga ketika kita sakit tidak minum herbalnya tapi minum ekstraknya itu adalah sembangsi dari ilmuwan Islam dan mungkin ada sirnya ada misterinya kenapa kaum-kaum Islam atau pemikir Islam pada era keemasannya itu bisa berhasil menemukan dan itu kita bersama akan bersama-sama ngaji kepada Gus Koyum terkait dengan apa, rekonstruksi ilmu pengetahuan terkait dengan bidang farmakologi ini Bapak-Ibu yang kami hormati sekilas saya akan sebelum waktu kami haturkan kepada Gus Koyum beliau adalah Ki Haji Abdul Koyum Mansur putra dari Romo Ki Haji Mansur Holil cucu dari Mbah Ki Haji Holil beliau sangat terkenal sekali dalam dunia khasana pesantren namun tidak hanya itu bahwa pengasuh Pondok Pesantren Anur Lasem ini juga kita tahu bersama banyak sekali kitab-kitab bahkan kitab-kitab yang harusnya dibabat atau menjadi rujukan mahasiswa dokter atau S3 di Kairo misalnya itu banyak sekali digemari oleh beliau dan itu sangat luas sekali keilmuannya sehingga kita akan bersama-sama mengaji terkait dengan rekonstruksi ilmu Islam begitu dalam seri farmakologi ini kepada beliau Gus Koyum untuk yang awal ini Gus Koyum akan menyampaikan terkait dengan materi rekonstruksi ilmu Islamisasi ilmu pengetahuan seri farmakologi dalam sejarah Islam ini hingga pukul 11 nanti kita akan lanjutkan dalam sesi diskusi ada satu dua penanya mungkin nanti jika kersoh Gus Koyum untuk bisa kita ada interaksi bersama kepada Gus Koyum waktu dan tempat kami haturkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad Ibni Abdillah Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi ahudah amma ba'ad pertama kami mengutip dari kesimpulan teori kaldunis dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun mengenai pengobatan pengobatan yang dilakukan oleh Rasulullah salallahu alihi wa sallam beliau mengatakan bahwa itu tidak diharuskan setiap orang setiap pasien memakai obat obat obatan yang telah ditetapkan oleh Nabi itu tidak seperti ibadah jadi kalau ibadah memang kalau muduk pakai air kalau tayammum pakai debu tapi kalau orang sakit ketika Nabi memakai satu obat ini tidak semua orang yang mengalami sakit yang sama harus memakai obat yang dipakai oleh Nabi namanya tidak ada ketapan syariat akan tetapi apabila pengobatan yang dipakai oleh Nabi itu dipakai oleh manusia dengan tujuan satu tabaruk mendapatkan berkah karena dipakai oleh Nabi maka kita pakai kemudian yang kedua wasidqil akdi al-imani karena kebenaran ikatan iman dalam jiwa seseorang sugesti dengan kekuatan iman jadi orang sakit punya sugesti punya kekuatan iman bahwa kalau memakai obat yang dipakai oleh Nabi insyaAllah akan mendapatkan kesembuhan ini dorongan iman pertama dorongan mencari berkah yang kedua dorongan al-akdil imani ikatan iman maka menurut ilmuwan Ibn Khaldun akan muncul asarun adim efektivitas yang besar maka obat itu kalau dipakai efektifnya besar sebagai contoh yang disampaikan oleh ilmuwan Islam Al-Ghazali ketika Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam itu mendapatkan wahyu seringkali kepalanya pusing misalnya ayat Quran turun Rasulullah sering merasakan pusing kemudian Rasulullah itu pakai apa ya semacam salep semacam salep kepalanya itu diolesi dengan olesan dari bahan inai bilkhina dari bahan inai tumbuhan inai dipoleskan pada kepala Nabi kemudian hilang pusingnya jadi Nabi dapat wahyu berat sampai kepalanya pusing biasanya kepala pusing itu oleh Nabi diobati dengan bahan inai dipoleskan parem kalau orang Jawa pakainya apa parem parem dari bahan tumbuhan inai itu disebutkan oleh Al-Ghazali dalam kitab Ikhya Ulumidin jirid 8 halaman 329 sedangkan Ibn Khaldun mukaddimahnya halaman 465 nah kemudian Nabi Nabi Sallallahu alaihi wasallam juga merekomendasikan jinten hitam yang sangat populer habah habah sauda jinten hitam hitam namanya habah sauda dulu ada orang Arab salah salah membaca Pak Pak Bejo hadisnya itu habah sauda jinten hitam dibaca hayah sauda ular hitam iya akhirnya dia ngobati pakai ular hitam padahal hadisnya itu habah sauda jinten hitam dia bacanya pakai titiknya ditambah satu hayah sauda akhirnya dia mati meninggal dunia mengobati sakitnya dengan ular hitam jinten hitam ini pernah dipaparkan oleh seorang dokter Ahmad ketika itu di Florida pada tahun 1986 di Florida Amerika Serikat kemudian disampaikan di konferensi kedokteran Islam di Karachi Pakistan pada bulan November tahun 1986 tentang manfaat jinten hitam oleh dokter dokter Ahmad dalam paparannya itu beliau mengatakan bahwa memakai jinten hitam dengan ukuran satu gram kudruha jaram satu gram wahid sehari dua kali dipaparkan beliau pakai jinten hitam satu gram sehari dua kali yukawwi jihazal mana'ah akan memperkuat sistem kekebalan tubuh ini ada keterangannya begitu ini disampaikan oleh dokter Ahmad Syauki Ibrahim dokter Ahmad Syauki Ibrahim dalam insiklopedi mujizat ilmiah dalam hadis nabi insiklopedi mujizat ilmiah dalam hadis nabi namanya kitabnya mausu'ah al-ijazil ilmi fil hadis nabawi jilid 5 halaman 61 kemudian beliau dokter dokter Ahmad menyampaikan juga bisa apa itu manfaat jinten hitam habas saudak ini bisa menanggulangi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sistem kekebalan tubuh misalnya disini disebutkan mistus saroton penyakit kanker itu juga pakai jinten hitam bahkan beliau menyampaikan di Pakistan pada waktu itu di konferensi kedokteran Islam aid juga dipaparkan pakai jinten hitam aid pengobatan aid kemudian lupus penyakit lupus bahasa Arabnya ini paling antik penyakit lupus bahasa Arabnya apa zibah serigalam betina penyakit lupus itu bahasa Arabnya zibah serigalam betina kalau orang Arab menyebut penyakit kanker itu saroton kepiting dalam bahasa Arabnya itu ya ini dipakai jinten hitam ini rekomendasi pertama jadi ini jinten hitam kemudian kami sampaikan lagi Al-Quran merekomendasikan buah delima rumman bahasa Arabnya delima itu rumman rumman jadi ada orang diberi nama rumman itu delima dalam Al-Quran delima disebut tiga kali kata rumman buah delima disebut tiga kali dalam Al-Quran di surat Al-An'am ayat 99 ayat 141 di surat Al-Rahman ayat 68 di surat Al-Rahman ayat 68 derima derima dalam Al-Quran tidak disebutkan derima di dunia tapi derima surga tiga kali derima disebut dalam Al-Quran itu di surga tetapi ini bisa dimanfaatkan untuk kesehatan untuk farmasi herbal herbal saya baca di dalam buku herbal Indonesia cirit delapan ini derima sangat bagus untuk estringen jadi apa itu perawatan kulit perawatan kulit estringen itu untuk perawatan kulit ini juga pakai derima bahkan untuk apa itu mematikan dan melumpuhkan cacing itu juga pakai derima ini Al-Quran merekomendasikan dengan derima buah derima tiga kali dalam Al-Quran ini saya hitung yang pertama itu habas saudah kemudian derima kalau pohon indah itu ikut dalam paparan mukaddimah dalam hadis Nabi salallahu alaihi wasallam tentang lima hadis tentang kedokteran Nabi judul kitabnya At-Tibun Nabawi karya Abu Nu'em orang Iran Abu Nu'em al-Asfahani hadis nomor 801 Rasulullah salallahu alaihi wasallam bersabda man akala rumanatan barang siapa yang memakan delima hatta yastatim maha sampai habis sempurna nawarawahu kolbahu Allah akan memberi cahaya pada hatinya kuat jantungnya bagus pesihisnya juga bagus mudah tenang mudah khusyuk ini juga untuk ketenangan jadi delima bisa untuk obat menenang nawarawahu kolbahu Allah memberi cahaya pada hatinya arba'ina yauman selama 40 hari ini hadis Nabi salallahu alaihi wasallam manfaat buah delima di kitab At-Tibun Nabawi kedokteran Nabi jirid 2 halaman 713 hadis nomor 801 yang ketiga adalah zanjabil atau jai zanjabil atau jai dalam Al-Quran jai ini disebut hanya satu kali jai zanjabil jai disebut dalam Al-Quran satu kali di surat Al-Insan ayat 17 di surat Al-Insan ayat 17 di buku 100 plus hirbal Indonesia kan ada tentang buku farmasi itu ya buku obat-obatan hirbal 100 plus hirbal Indonesia di halaman 218 bahwa jai ini telah dimanfaatkan sejak 15 abad silam di negara negara Arab di berbagai negara bahkan jai ini di negara Arab dibunakan untuk obat meningkatkan daya ingat namanya zakirah menguatkan daya ingat supaya memperlambat kepikunan itu banyak mengkonsumsi jai jadi supaya kita ini sampai tua tidak mudah pikun itu banyak-banyak minum apa jai ini di dalam buku herbal Indonesia meningkatkan daya ingat maka juga dipakai untuk peningkatan kognitif jadi aktivitas mental juga dipakai untuk peningkatan kognitif untuk peningkatan apa aktivitas mental jadi untuk menguatkan mental mentalnya bagus itu juga minuman jai maka kiai kalau pidato itu minumnya jai minumnya jai kognitif ya untuk kognitif dan juga untuk baik untuk jantung yang berdebar-debar baik untuk jantung yang berdebar-debar nyeri otot dan gangguan pencernaan itu juga pakai jai maka jai itu diabadikan dalam Al-Quran sebagai minuman surga jai disebut satu kali dalam Al-Quran tiga yang kemudian dalam satu hadis Nabi itu Quran nya hadisnya Rasulullah s.a.w. disebutkan di dalam hadis At-Tibbun Nabawi karya Abu Nu'am al-Asfahani Rasulullah s.a.w. pernah mendapatkan hadiah dari Raja Romawi dari Raja Romawi tempayan berisi penuh jai pernah Raja Romawi itu memberi hadiah tempayan berisi jai diberikan kepada Rasulullah s.a.w. dan Rasulullah membagikan jai itu kepada sahabat berarti ini jai didatangkan hadiah dari negara Romawi dihadiahkan kepada Nabi insya'Allah kalau bekah Madinah kan belum tidak bisa tanam jai waktu itu kira-kira belum ada jai maka jai itu dikirim oleh Raja Romawi diberikan Rasulullah s.a.w. kemudian dibagikan kepada para sahabat itu ada hadisnya yang keempat Al-Quran merekomendasikan mentimun mentimun itu bahasa Qur'annya kisah kisah pakai sa' terakhir Hamzah kisah itu mentimun dalam Al-Quran satu kali mentimun satu kali dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 61 surat Baqarah ayat 61 saya baca di sini mentimun ini sangat bagus di Pakistan dipakai untuk mengobati insomnia kalau di Pakistan timun itu dipakai untuk mengobati penyakit insomnia produk kisah dan juga apa itu ekstrak mentimun juga dipakai untuk kecantikan untuk produk kecantikan itu bahan ekstrak mentimun ternyata Al-Quran merekomendasikan mentimun satu kali dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 61 nah dalam kedokteran Nabi dalam kedokteran Nabi At-Tibun Nabawi At-Tibun Nabawi karya Abu Nu'em hadis nomor 190 Aisyah radiyallahu anha itu ketika menikah dengan Nabi fisiknya itu kan agak kurus ketika menikah itu agak kurus karena menikah dengan Nabi agak kurus maka Aisyah ini dirawat kecantikannya dirawat bagaimana menjadi istri Nabi dengan kecantikan yang lebih bagus nah fisiknya itu supaya lebih bagus nah akhirnya Aisyah ini dirawat oleh ibunya diberi konsumsi mentimun dan kurma basah jadi karena Aisyah ini masih kelihatan kurus supaya agak gemuk Aisyah radiyallahu anha ini diberi makanan oleh ibunya Alkisah Warutop yaitu mentimun bersama dengan apa kurma basah itu cepat memberi tambahan apa ya tubuhnya itu bobotnya lebih besar gemuknya bagus tidak obesitas gemuknya tapi bagus indah itu pakai apa Rasul zaman Nabi mentimun sama kurma basah jadi kalau kita kurus supaya cepat agak gemuk konsumsi mentimun dengan kurma basah itu Masya Allah bagus sekali kata Aisyah kemudian aku meningkat bobotku meningkat keahsanis siman dan bagus seperti sebaik baiknya asiman asiman itu obesitasnya tidak berlebihan kalau obesitas kan berlebihan tidak itu bagus tubuhnya Aisyah menjadi bagus apa itu gemuk tapi indah itu ternyata mengkonsumsi timun dan kurma basah ini nomor empat ya nomor empat kemudian nomor lima ditulis oleh Dr. Ahmad Syauki Ibrahim Dr. Ahmad Syauki Ibrahim dalam bukunya mausu'ah Al-Ijazi Ilmi Fil Hadis Nabawi Ensiklopedi Mu'jizat Ilmiah pada Hadis Nabi ini saya hanya menyambarkan garis besar garis besar informasi agama ya informasi agama Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam bersabda mantas sobbaha bisab'i samarod tamarod mantas sobbaha bisab'i tamarod barang siapa yang pagi-pagi sebelum kemasukan pisang goreng belum makan uduk belum makan tempe belum makan begedel pagi-pagi itu kita makan tujuh butir kurma tujuh butir kurma kata Rasulullah lam yadur rohu fiza di kaliyahu maka pada hari itu dia tidak bisa kena bahayanya sumun racun ini orang bisa tahan dari racun racun tidak mencelakakan dirinya tidak membahayakan dirinya pada hari itu bahkan walah sikhrun mistik juga tidak berbahaya pada dia umpamnya di maaf ya ditenung pada hari itu insya Allah tidak masuk karena pagi sudah mengkonsumsi tujuh butir kurma jadi kalau kepingin selamat dari racun dan apa ya dalam bahasa santet ya santet ya itu pagi kita menjaga diri dengan mengkonsumsi tujuh buah butir kurma tujuh memang tujuh itu berat kalau kita tidak biasa memang tujuh kurma itu tapi jangan langsung jangan langsung tujuh butir kurma ternyata ini diterapkan oleh sebuah organisasi di Britannica di Inggris sebuah organisasi di Britannica meneliti dari hadis ini kemudian diaplikasikan diaplikasikan pada sebuah industri karyawan industri penghancuran mobil sebuah industri penghancuran mobil dan pabrik baterai pabrik baterai nah karyawannya ini banyak yang mengalami masalah pada apa itu cadmium ya karena logam jadi karyawan-karyawan ini di pabrik penghancuran mobil awadimu asyarat asap dari pabrik industri penghancuran mobil kemudian sinatul motoriyat yaitu pembuatan baterai banyak masalah muskidatul kadmium yaitu problem kadmium yang kemudian membawa masalah pada gagal ginjal ini masalah gagal ginjal akhirnya seluruh karyawan akhirnya seluruh karyawan pabrik tersebut itu diterapkan hadis nabi pagi tidak boleh sarapan tujuh kurma tujuh kurma semua pagi dua pabrik ini menerapkan hadis nabi semua karyawannya setiap pagi minum apa itu makan tujuh kurma sebelum kemasukan makanan yang lain Alhamdulillah kemudian ini dilakukan tiap hari akhirnya berkurang racun itu berkurang levelnya maka kurma ini masuk dalam usaha detoksinasi untuk melawan racun untuk apa itu amalia detoksinasi amalia melawan racun tubuh itu oleh organisasi sebuah organisasi di Britannica itu memakai tujuh kurma tiap pagi sesuai resep yang diberikan Rasulullah selalu ini jadi itu nomor lima nomor lima ya kemudian yang nomor enam ini masalah yang selalu ada di abad jahidiyah abad sebelum peradaban sampai sekarang mungkin sampai hari kiamat itu selalu terjadi adalah problem sihir masalah sihir sihir itu fakta nyata dan dosa besar dan sulit untuk di kriminalkan orang yang melakukan sihir itu bagaimana hukum kriminalnya kan sulit itu ya karena tidak kelihatan tidak bisa dibuktikan kan ya sulit untuk dikriminalkan nah ternyata Rasulullah saluahu alihi wassalam itu pernah mengalami di sihir yang menggagu kepala beliau nah Ibnu Qayyim dalam kedokterannya Ibnu Qayyim dalam kitabnya At-Tibun Nabawi kedokteran Nabi karya Ibnu Qayyim halaman seratus beliau mengatakan bahwa ketika Rasulullah kena sihir itu Rasulullah sampai mengalami masalah terbayang melakukan sesuatu padahal tidak melakukan kan berbahaya sekali mengganggu pada otak Rasulullah itu terbayang melakukan sesuatu terbayang melakukan sesuatu padahal tidak melakukan karena apa ada pendara ada gangguan darah ada gangguan darah yang pada otak Nabi S.A.W. 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 akhirnya Rasulullah S.A.W. ini melakukan pengobatan itu dengan dua cara yaitu doa dan tindakan doa yang kemudian turun surat Al-Falak dan surat An-Nas surat Al-Falak dan surat An-Nas itu doa untuk menghadapi sihir dua surat itu kemudian Rasulullah melakukan bekam karena ada gangguan di kepalanya sihirnya itu pada kepalanya Rasulullah pakai bekam akhirnya pakai bekam dengan tanduk bekamnya pakai tanduk ya ini ini disebutkan oleh Ibn Qayyim dalam kedokteran Nabinya Atibun Nabawi di halaman 99 An-Nas Nabiya Sallallahu Alihi Wassalam ikhtajam ala Rasih sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam bekam pada kepalanya bikornin dengan tanduk kina tubba pada waktu beliau disihir pada waktu beliau disihir karena ada beberapa resep di Jawa ini yang sulit diterima oleh rasio kalau supaya tidak tidak kena sihir diminta kencing di depan rumah itu ada itu Jawa ini kan aneh supaya tidak bisa disantet tidak bisa ditenung ini orang itu yang bilang ke saya siapa dukunya langsung ada tamu saya profesinya dukun mengobati siapa orang-orang disihir kata dia ngutus orang kena itu saya minta kencing di depan rumah supaya sihir tidak bisa masuk ke rumah rumah halamannya itu dibuat kencing oleh orangnya langsung nah ini saya tidak tahu itu referensi dari mana itu pengobatannya itu ya jadi kalau Rasulullah itu melakukan tindakan ketika mengalami sihir di sihir Rasulullah pakai bekam dan itu bekam diterima oleh kedokteran diterima jadi Rasulullah tidak pakai mistik-mistik yang aneh-aneh itu tidak nah ini bisa dipakai oleh siapa kalau di Indonesia Profesor Dr. Zekiadarajat nah Zekiadarajat bagus sekali Profesor Dr. Zekiadarajat dalam memberikan pengobatan-pengobatan dengan pendekatan psikologi dengan pendekatan psikologi Islam itu bagus sekali banyak orang-orang yang berhasil disembuhkan melalui counseling kemudian apa itu interview dengan apa itu Profesor Dr. Zekiadarajat sangat bermanfaat petuah-petuah beliau itu saya baca dalam kasus-kasusnya itu saya baca di hasil apa itu konvensi internasional sains dan teknologi Islam di ITB nah yang di ITB ada dua buku dua jidit hasil konvensi internasional tentang teknologi Islam sains dan teknologi yang diadakan oleh Nurtanio waktu itu bukan di ITB di Nurtanio di Nurtanio iya di Nurtanio itu itu Bu Zekia menyampaikan paparannya itu pengobatan-pengobatan dengan Al-Quran itu bisa diterima ya Masya Allah itu yang ke enam tadi ya betul ya yang ketujuh ini yang ketujuh ini agak aneh ini ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita pakai Gubarul Madinah di hadis Al-Jami'us-Saghir karya seorang adi hadis Mesir Jalaluddin Asyuti nomor hadis di Jam'us-Saghir Al-Jami'us-Saghir nomor hadis 5.735 5.735 Rasulullah mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam Gubarul Madinah debunya kota Madinah debunya kota Madinah bukan debu kota Meksiko bukan debu Jakarta bukan debu Semarang bukan debu apa itu kota-kota besar di lainnya Tokyo tapi khusus debu Madinah Sifat bisa untuk pengobatan minaljudam dari lepra ini ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Gubarul Madinah Sifat minaljudam debu kota Madinah itu untuk pengobatan lepra Subhanallah disini ada catatan dari komentator yaitu seorang ali hadis dari Mesir dari Yemen Muhammad Ismail As-Sun'ani seorang ali hadis dari Yemen Muhammad bin Ismail As-Sun'ani dalam sarahnya At-Tanwir Syarah Al-Jami'u Sohir Jirid 7 halaman 423 halaman 424 beliau mengatakan kenapa debu Madinah berkasiat khusus debu Madinah tidak debu yang lain bahkan untuk penyakit lepra kenapa demikian karena min barokati sukunihi saluahu alihi wassalam biha karena kota Madinah itu tempat dihuni oleh Rasulullah maka ada energinya karena Rasulullah disitu jadi insyaallah kalau di Indonesia ini yang debu berkasiat mungkin demak banyak walinya mungkin ya jadi orang soleh orang soleh nah ini debu Madinah untuk mengobati penyakit lepra disini dijelaskan karena barokahnya Rasulullah berada disana wa muhajarotihi ilaiha karena Rasulullah hijrah ke sana ke kota Madinah dan ini sudah dilakukan eksperimen wa qodjurribadalik telah dilakukan eksperimen diantaranya seorang alihadis yang mempraktekkan petunjuk nabi ini seorang alihadis yang dalam jasadnya jasmaninya fisiknya itu ada ada kelainan yang berwarna putih kulit-kulitnya itu memutih apa penyakit apa itu jadi berubah menjadi keputih-putian gitu semacam apa itu oh gitu ya jadi kulitnya itu berubah putih-putih kemudian alihadis ini yakhruju ilal baki menuju ke makam baki dan bagian yang yang warnanya itu kulitnya berubah rusak keputih-putian itu dibuka bajunya pulang sudah sembuh kena debu debu badinah debu badinah kemudian ada lagi seorang alihadis yang meragukan validitas hadis ini dia ragu dia ragu dengan kasiatnya hadis ini betul atau enggak seorang alihadis kemudian di jari-jarinya itu terjadi kerusakan kulit juga kasusnya sama keputih-putian sebesar logam uang dirham maka dia berdoa kepada Allah dan kemudian menuju ke makam baki dan mengambil pasir debu-debu pasir pasirnya ini kan juga ada debunya di rawdoh rawdoh di Madinah antara makam nabi dan mimbar antara makam nabi dan mimbar itu salallahu alaihi wassalam ada tempat namanya rawdoh dia ambil pasirnya ada debunya Masya Allah kemudian digosok-gosokkan pada bagian yang kulitnya rusak tadi sembuh jadi sudah empiris ini empiris dan empirisnya lagi kasus yang pada abad modern yaitu seorang dokter Hisham Nadir menteri minyak dari Arab Saudi yang mewakili Arab Saudi ke OPEC namanya dokter Hisham Nadir dokter Hisham Nadir ini punya anak sakit dibawa ke Amerika Serikat ternyata di dalam otaknya itu penuh dengan ulat penyakit langka ya jadi otaknya itu penuh dengan ulat nah otaknya penuh dengan ulat di Amerika hanya dua pilihan didiamkan atau tindakan tindakan ini dengan konsekuensi gagal yakni mati karena harus dibedah otaknya dibersihkan apa ulat-ulat itu dibersihkan karena penuh dengan ulat otaknya itu penuh dengan ulat ini anaknya menteri minyak Arab Saudi yang mewakili di OPEC namanya Dr. Hisham Naudir nah akhirnya beliau ini kan mohon maaf beliau ini kan beraliran mohon maaf yang tidak percaya barukah-barukah kita tidak usah menyebutkan golongannya beliau ini termasuk pengikut golongan yang tidak percaya semacam barukah-barukah seperti itu akhirnya beliau ini dari Amerika yang beberapa hari kemudian mau dilakukan operasi bedah otak beliau lari ke Madinah lari ke Madinah sampai di Madinah beliau minta izin penjaga makam Nabi penjaga makam Nabi dan akhirnya beliau diizinkan masuk karena beliau seorang menteri menteri minyak Arab Saudi yang mewakili di OPEC beliau ambil debu-debu makam Nabi itu beliau ambil debu-debunya dibawa ke Amerika nah ini pernah terjadi dibawa ke Amerika Serikat sampai di Amerika Serikat langsung ke rumah sakit ini belum dioperasi anaknya kepalanya anaknya itu diolesi dengan debu makam Nabi tapi dengan tadi yang teori Ibn Holdun untuk pakai pengobatan Nabi harus dua mencari berkah dan ikatan iman yang kuat kan ada dua teorinya tadi ya kalau dua itu tidak ada tidak efektif jadi kalau pakai pengobatan Nabi itu harus tabaruk mencari berkah yang kedua adalah harus ada kekuatan ikatan iman terikat dengan iman sangat percaya sangat percaya coro jawanya mantep coro ini mantep harus mantep kemudian dioleskan di kepala anaknya itu subhanallah esoknya itu diperiksa lagi oleh dokter dokter mengatakan sembuh total dan boleh diwapulang tanpa dioperasi tanpa dioperasi di Amerika Serikat dan diwapulang karena ulatnya sudah tidak ada ulatnya dihilang semua ini yang cerita adalah seorang ulama besar Saudi Profesor Doktor Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki Syed Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki itu yang cerita kepada muridnya Ki Taifur Purworejo itu juga dapat cerita ini dan disampaikan ke saya ini adalah tentang debu Madinah jadi Rasulullah merekomendasikan pengobatan dengan debu Madinah malah saya saya baca lagi pengobatan yang tidak ada di Indonesia itu kalau di Mekah orang-orang Mekah itu kalau anaknya sulit bicara anaknya itu lahir sulit bicara bicaranya gak bisa kan ada kelainan mungkin kalau disini tentu maksudnya disaraf ya anak kecil yang lama gak bisa ngomong gak bisa itu disaraf ya itu kalau di Mekah dulu itu dimintakan izin penjaga kunci pintu Kaabah nah itu ada kitabnya dan itu empiris sekali jadi kunci Kaabah itu dimasukkan pada mulutnya bayi anak kecil tadi yang gak bisa bicara kunci Kaabah ya jadi anak-anak yang waktu itu sulit bicara dibawa ke depan Kaabah atau dimintakan izin yang penting dimintakan izin pada penjaga pintu Kaabah sekedar kuncinya ini dimasukkan dalam mulutnya dengan izin Allah sembuh ini tidak bisa klinis klinis logis itu tidak bisa ini terkait dengan teori Ibn Khaldun Tabarruq dan Al-Aqdul-Imani ya Tabarruq dan Al-Aqdul-Imani tapi itu empiris banyak sekali kasusnya jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu kalau obat itu semua harus medis harus sesuai apa itu penemuan-penemuan para ilmuwan sangat banyak nanti kasus-kasus yang tidak teratasi karena dengan keterbatasan para ilmuwan untungnya Allah memberikan obat bukan hanya dari riset ilmiah kalau semua obat dari riset ilmiah banyak sekali kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan riset ilmiah tapi Allah subhanahu wa ta'ala beruntung sekali menganugerahkan dua jalur ada kasus yang diopati dengan hasil riset ilmiah memang ada kasus yang diopati dengan jalur iman dan tabarruq ini kita beruntung ini ya kemudian yang kedelapan adalah ini pengobatan yang agak antik ini ya temuan Sayyidina Ali ini saya yang kedelapan ditulis oleh orang Samarkan 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 itu Uzbekistan dulu bekas jajahan Uni Soviet dalam Tafsir Bahrul Ulum namanya Tafsir Bahrul Ulum jirat 1 halaman 333 pengobatan temuan Sayyidina Ali radiyallahu anhu yang empiris dan ini antik sekali pengobatannya untuk mengobati berbagai macam penyakit itu beliau mengatakan apabila diantara kamu sekalian sakit ya menta uang kepada istri ini ini antik jadi suami yang sakit ini Sayyidina Ali mengatakan menta uang kepada istrinya tapi uang itu diambilkan diniatkan mengambil dari sebagian mahar yang diberikan suami kepada istri harus begitu sesuai petunjuk Al-Quran itu ini sesuai Al-Quran jadi minta uang kepada istri istri itu memberi uang diniatkan diambilkan dari sebagian mahar yang diberikan suami kepada istri dengan kerelaan hatinya istri kenapa demikian karena ini sesuai surat An-Nisa ayat 4 nanti baca anda rendungi surat An-Nisa ayat 4 disitu ada kata Al-Quran bahwa apa yang diberikan istri kepada suami dari sebagian mahar itu berpotensi hanian marian nah ini dalam jadi apa itu komposisi pengobatannya pakai ayat Quran semua Sayyidina Ali digabung kemudian menjadi obat pertama uang dari istri diambilkan dari sebagian mahar dengan keikhlasan nah itu berdasarkan surat An-Nisa ayat 4 kemudian uang ini dipakai untuk membeli madu dipakai untuk membeli madu jadi kalau ada madu yang sudah ada di rumah jangan dipakai madu yang baru dibeli ini dibelikan untuk apa dipakai untuk membeli madu karena madu dalam surat An-Nakhl ayat 69 untuk pengobatan madu dalam surat An-Nakhl ayat 69 untuk pengobatan itu madu setelah dibelikan madu dicampur dengan air hujan ini air hujan ini pengobatan Sayyidina Ali setelah itu dicampur dengan air hujan karena air hujan disebut air yang berkah di surat ayat 9 nanti digabung air hujan disebut air yang barokah ma'an mubarokan di surat kof ayat 9 jadi digabung air hujan karena air hujan disebut Al-Quran Al-Quran merekomendasikan air hujan ma'an mubarokan tentunya bisa disaring supaya bersih air hujannya disaring supaya bersih kemudian dicampur dengan madu madu ini yang dibeli dari uang yang diterima dari istri yang diambilkan dari sebagian mahar dengan kerelaan hati itu kalau digabung jadi satu maka kalau uang dari istri itu disebut hanian maria hanian itu lezat marian itu enak yang kedua madu disebut fihi shifa penyembuhan yang ketiga air hujan disebut ma'am ma'am barokan air yang berkah masya Allah itu pernah dipakai oleh sayyidina ali subhanallah yurja lahu shifa diharapkan untuk penyembuhan ini ada di tafsir bahrolulum jidat 1 halaman 333 ini di luar penelitian medis jadi ini ada farmak lokenya dia kasiat madu tetap itu ada madunya kan ya ada kasiat madunya dan ada energi ada energi jiwanya yaitu keikhlasan istri ada energinya keikhlasan istri kemudian ada air yang berkah air hujan ini yang kedelapan kemudian yang kesembilan tentang pengobatan kemudian yang kesembilan ini ditelaskan oleh Imam Zarkasi seorang ahli usul fiqih dan ahli fiqih dari Mesir Badruddin Muhammad bin Abdullah Zarkasi dalam karyanya Al-Burhan Fi Ulu Mil-Quran Al-Burhan Fi Ulu Mil-Quran di jidat 1 Al-Burhan Fi Ulu Mil-Quran jidat 1 halaman 516 ini pengobatan-pengobatan dalam Islam dan perlu saya sampaikan bahwa ilmuwan Islam itu semua pakai pakai pengobatan-pengobatan yang seperti ini meskipun beliau ini sayen Ibn Sina pakai Ibn Sina itu kalau ada kesulitan langsung berlindung pada Al-Quran pakai ayat Quran bahkan ilmuwan-ilmuwan juga pakai kalau kita dapatkan beberapa ilmuwan kalau sakit juga pakai ayat-ayat seperti ini meskipun beliau ini ilmuwan tapi dia mengalami sakit juga pakai maka itu sesuai itu yang saya sampaikan bahwa Allah memberikan obat di dunia ini ada jalur yang jalur jalur akliah yaitu rasional yang hasil riset para ilmuwan yang kedua adalah jalur ilahiyah jalur ilahiyah yaitu yang diberikan isyarat-isyarat dari Tuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi ada jalur akliah ada jalur ilahiyah ini pengobatannya ya ya tadi yang bagian awal saya jalur akliah ada apa itu herbal-herbal itu ya kemudian ini yang jalur-jalur ilahiyah yang saya Imam Syafi'i ini kalau ada orang kena penyakit radang mata radang mata bahasa Arabnya itu romat 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 itu radang mata romadun romadun itu radang mata nah Imam Syafi'i kemudian menulis ya menulis basmalah kemudian ayat Fakashyafna surat Qaf ayat 22 mulai dari Fakashyafna sampai hadith surat Qaf ayat 22 kemudian ayat surat Fusirat ayat 44 lilladina amanu hudau wa shifa surat Fusirat ayat 44 lilladina amanu hudau wa shifa jadi ada orang kena radang mata Imam Syafi'i mengkomposisikan obat obat ilahiyah obat ilahiyahnya adalah satu apa itu menulis beliau menulis basmalah lengkap Bismillah rhamid kemudian surat ayat 22 dimulai dari Fakashyafna sampai hadith kemudian lilladina amanu hudau wa shifa itu surat Fusirat ayat 44 kemudian ditempelkan pada mata yang radang tulisan itu nah ini jadi bisa kan kemudian di apa itu di ya ditaruh di mata di perban apa itu ditaruh di mata kan bisa ya sementara orang sakit kan misalnya matanya ditutup dulu nah itu di plaster ya nah itu pakai ada ayatnya disitu nah ini melalui kekuatan ilahiyah jadi bisa digabung ini kan tidak berbahaya pada medis tidak berbahaya pada fisik tidak berbahaya secara somatis tubuh manusia kan tidak ada bahayanya maka bisa digabungkan antara jalur akliah dan ilahiyah ini pengobatan seperti ini bisa digabungkan antara jalur akliah dan ilahiyah pakai dokter mata tetap pengobatan ini juga bisa dipakai ini jalur ilahiyah temuan imam syafi'i kemudian al-ghazali juga pengobatan ilahiyah nomor 10 ini nomor 10 ya yaitu jalur ilahiyah di asbahan di iran yaitu ditulis di sebuah kertas ini ya sebuah kertas itu ya ayat al-quran satu basmalah yang kedua adalah surat wakiah ayat 5-6 surat wakiah ayat 5-6 kemudian surat al-haqah ayat 14 kemudian surat al-fajr ayat 21 ini komposisi pengobatan ilahiyah jadi Islam begitu tidak semua dari farmalogi Islam itu semua kitab-kitab farmalogi seperti Ibn Sina kemudian Ar-Razi kemudian Fahrozi itu tetap belakangnya yang paling terkenal obat-obatan itu sebetulnya Dawud Al-Antoki itu malah ahli farmasi Islam tapi beliau itu nanitra namanya Dawud Al-Antoki itu ilmuwan besar dalam Islam itu juga pakai dua cara yang di depan itu logis yaitu tentang hasil-hasil riset yang kemudian pakai jalur ilahiyah itu tradisi pengobatan dalam Islam nah itu kalau negara-negara maju malah sekarang banyak mengembangkan yang ilahiyah karena hasil riset-riset secara ilmiah kan mereka sudah melakukan maka belajar ke Islam yang dari dari khasana ilmu ilahiyahnya itu Inggris itu kabarnya sudah banyak melakukan pendalaman pengobatan-pengobatan Islam dengan ilahiyah insya'an oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya baca di dalam kitab Al-Burhan Fi Ulu Mil-Quran karya Imam Zarkasi di jidat 1 halaman 517 ini dialami oleh Sheikh Abul Qasim Al-Qusyairi seorang ahlitas subhub yang terkenal dengan kitab Al-Risalatul Qusyairiyah ini dialami beliau sendiri yaitu Sheikh Abul Qasim Al-Qusyairi itu pernah mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditanya Wahai Abul Qasim Al-Qusyairi kenapa kamu aku lihat kelihatan sedih beliau menjawab karena ayat anak saya sedang sakit kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan ayat Al-Quran untuk penyembuhan ini kita ijazah dari bisa kita pakai semua ini untuk kita ini untuk kita semua pakai ini karena ini ditemukan oleh seorang sufi besar dunia Sheikh Abul Qasim Al-Qusyairi melalui mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga kesehatan untuk penyembuhan dari berbagai macam penyakit yaitu beliau diberikan doa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui mimpinya itu ayat-ayat penyembuhan dikumpulkan urut oleh Rasulullah ayat-ayat penyembuhan satu ayat surat taubat ayat 14 dimulai dari kata wayashfi surat at-taubah ayat 14 dimulai dari kata wayashfi sampai mu'minin satu yang kedua ayat surat Yunus ayat 57 surat Yunus ayat 57 ini nanti kalau bisa ditulis semua dilaminating jadi rumah sakit dikasih dikasih jadi dokter-dokter itu biasanya kalau dokter-dokter yang apa maaf ya yang biasanya pakai ini karena negara-negara Islam pakai ayat-ayat ini dokter sebelum mengobati itu buka praktek pertama beliau kerja ayat ini dibaca diniatkan seluruh pasiennya jadi di ruang-ruang rumah sakit itu bagus kalau ini dipasang karena ini petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inspirasi yang sangat besar diterima oleh Imam Abul Qasim Al-Qushayri seorang sufi besar yang kedua adalah surat Yunus ayat 57 dimulai kata wasifah sampai kata sudur sampai kata as-sudur kemudian surat nakal ayat 69 surat nakal ayat 69 dimulai dari fihi syifaun sampai yatafakkarun dimulai dari fihi syifaun sampai yatafakkarun selanjutnya surat Al-Isra ayat 82 surat Al-Isra ayat 82 dimulai dari wanunas zilu sampai lil mu'minin surat Al-Isra ayat 82 mulai dari wanunas zilu sampai lil mu'minin kemudian di surat As-Syu'ara ayat 80 surat As-Syu'ara ayat 80 kemudian surat Fusilat ayat 44 ul huwa ul huwa sampai wasyifa surat Fusilat ayat 44 ul huwa sampai wasyifa ini dibaca oleh Abu Qasim Al-Qusyairi kepada anaknya dan alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibacakan pada yang sakit tiga kali ini penting sekali karena ini pakai ayat Al-Quran ini jalur pengobatan ilahiyah karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam itu lebih yang maha tahu kalau ini orang bisa sembuh apakah dengan jalur pengobatan yang rasional atau dengan ilham-ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala atau melalui wahyu Allah subhanahu wa ta'ala seperti komposisi obat yang ditemukan oleh Sayyidina Ali ini berarti ada sebelas macam dalam pengobatan Islam ini dari berbagai literatur terakhir dari kami Rasulullah salallahu alihi wassalam itu bersabda sesungguhnya Allah itu mempunyai hamba-hamba nah ini kita kepingin masuk hamba-hamba ini hamba yang paling enak di dunia dan akhirat siapa mereka hamba-hamba hidup dalam keadaan sehat nah ini kita seneng sekarang Allah mempunyai hamba-hamba yang dihidupkan Allah dalam keadaan sehat yuhyihim dihidupkan mereka oleh Allah dalam keadaan sehat matinya keadaan sehat Masya Allah sampai akhir hayat masih bisa makan kule masih bisa makan durin itu Masya Allah Masya Allah Allah membuat mati mereka dalam keadaan sehat karena sekarang itu penyakit yang paling berat bukan paru-paru tapi rupa-rupa bukan paru-paru penyakit rupa-rupa Masya Allah itu ada orang pengusaha di Jakarta itu ada anaknya orang Yaman bapaknya itu anti-rokok Pak Hadid bapaknya itu di Arab itu anti-rokok di Yaman pengusaha besar anti-rokok sangking bencinya dengan rokok itu kalau ada tembako lahan-lahan tembako itu dibeli semua dan kemudian dibakar jadi ada panen tembako ditebas dibakar sangking antinya rokok ada pengusaha begitu di Yaman pengusaha muslim anti-rokok senengnya itu nebas tembako tapi tembakunya tidak dibawa ke pabrik kemudian dibakar tapi punya anak di Jakarta hobinya merokok jadi berlawanan dengan abahnya anaknya yang di Jakarta itu Arab rokoknya itu tidak selesai tidak seperti sepur panter rokok terus akhirnya anaknya diingatkan oleh temannya kamu gimana ya abahmu itu pengusaha besar anti-rokok nah kalau kamu kok malah suka rokok gimana jawabannya begini abah saya kan uangnya banyak jadi kalau bakar itu langsung banyak kalau saya kan uangnya sedikit ya bakarnya seperti ini sedikit-sedikit kalau abah saya itu uangnya banyak jadi kalau bakar itu langsung nebas dibakar tapi kalau saya ini karena uangnya sedikit nebasnya itu ya sedikit-sedikit itu cerita lagi ada Pak Azim Muzadi ke saya Pak Kihaji Azim Muzadi pernah ceramah waktu itu saya ikut ceramah dengan beliau di Lamongan beliau cerita ke saya di suatu kota kalau tidak salah di Kediri beliau menyebutkan di kota Kediri itu pernah ada bahsul masail para ulama NU memutuskan rokok itu harap pernah sudah pernah ulama NU waktu itu yang mungkin era Pak Kihaji Muzadi waktu muda-mudanya pokoknya pernah zaman dulu itu ulama NU di Kediri itu pernah memutuskan rokok itu hukumnya harap kemudian salah satu yang hadir itu ada pengusaha rokok muslim dan beliau langsung matur nyusau kiai kalau rokok diharamkan gedung NU Kediri tidak akan selesai karena yang bangun itu saya saya pengusaha rokok jadi yang bangun gedung NU itu sumbangan terbesar adalah pengusaha rokok tersebut nah ini kalau kiai mengharapkan rokok rokok saya tidak laku saya tidak bisa meneruskan pembangunan gedung NU ini akhirnya kiai memutuskan sudah musawarah diulangi lagi ini pernah kata kiai musawarah diulangi lagi akhirnya diputuskan rokok tetap haram kecuali mereknya orang ini kalau mereknya pengusaha ini boleh kalau lainnya haram itu pernah terjadi masya Allah kita kita Alhamdulillah Alhamdulillah kita ini diberi Allah kelengkapan Indonesia ini negara yang terlengkap untuk hirbal termasuk lengkap maklum ya karena Cina lebih lengkap itu maklum karena daratannya lebih luas lebih luas kemudian India juga daratannya lebih luas maka hirbal-hirbalnya lebih lengkap sana itu sangat maklum tetapi untuk Indonesia itu sudah luar biasa punya Papua punya Kalimantan luar biasa 80% Indonesia Indonesia itu kan luar biasa 85% hirbal dunia itu disumbang Indonesia itu luar biasa luar biasa cuma ini karena banyak biasa yang keluar itu lain yang jadi masya Allah jadi sumbangan sumbangan tanaman yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Indonesia itu hirbalnya luar biasa jadi mati keadaan sehat yang ketiga Rasulullah mengatakan dan dibangkitkan Allah mereka dalam keadaan sehat bangkit dari kubur juga sehat waduh enak sekali hidup keadaan sehat mati keadaan sehat bangkit dari kubur keadaan sehat itu ada hadisnya dan dimasukkan Allah mereka dalam surga juga keadaan sehat hadis ini sering-sering dibaca supaya kita masuk dalam golongan ini sering dibaca inna lillahi azza wa jalla ibadan yukhihim fi afiyah wa yumituhum fi afiyah wa yabasuhum fi afiyah wa yudkhiluhum aljannah fi afiyah ini semoga farmakologi 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 dalam islam ini baik yang jalur akliyah maupun jalur lahiyah ini bisa dimanfaatkan untuk kita semua subhanallah jadi karena kita punya ulama-ulama kita punya ilmuwan bahkan sekarang yang sekitar ini bergembira itu bahwa ilmuwan-ilmuwan muslim itu sebetulnya sudah mencukupi untuk memimpin dunia cukup ilmuwan muslim itu ulamanya juga siap ilmuwannya juga siap pengusahanya juga siap cuma memang kondisi politik yang tidak stabil Pak Bejo ya kondisi politik yang tidak stabil maka sebuah negara dimanapun berada kalau konsentrasinya itu ke politik terus maka manfaat-manfaat dari hasil risetnya para ilmuwan kemudian manfaat-manfaat temuannya para ulama-ulama islam ini tidak bisa dimaksimalkan tapi insyaallah insyaallah kita sebagai umat islam berkiprah tidak bergantung kesana kesini tapi berkiprah bagaimana untuk berkarya untuk umat khaira umat kongtum khaira umat ini ya semoga bermanfaat barokah kelihatannya waktunya sudah habis kami terus ke Pak Pejo Pak Ngapun dengan kata dan mungkin untuk tema berikutnya tentang hukum atau ekonomi ya tentang hukum ya tentang hukum atau untuk ekonomi tentang adiannya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azab an-nar Rabbana hablana min aswajina wa zurriyatina urrata ayunin waj'alla lil muttaqina imama Allahumma agdina bin ilmi wazayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah salamu'ala Muhammad salamu'ala wa salam subhanakawakumma bihamdika atnas syadu an la ilaha ila anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru dakwana anilhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu yang kami hormati demikianlah paparan atau kajian lah ya ngaji kita bersama dengan kuskoyum terkait dengan tema seri farmakologi dalam sejarah beradaban islam namun harusnya didiskusi namun karena kuskoyum harus melakukan agenda setelah ini jadi kita cukupkan sampai di sini karena tadi ada beberapa sesi ketika kuskoyum harus offline ya karena memang jaringan ada di unisola agak kurang bagus jadi pada dasarnya adalah pengobatan yang dilakukan dalam hasanah keislaman itu selalu mengikuti sunatullah sunatullah yang kemudian di berikan kepada kita itu ada dua jalur yang pertama adalah dari jalur akliah yang bisa dirasionalkan dan yang kedua adalah dari jalur ilahiyah yang kalau dalam perspektif filsafat dalam menemukan sumber kebenaran ini adalah dari sumber yang sohih begitu dan tadi sudah disampaikan ada beberapa herbal-herbal dari sisi akliah ada mulai dari habatus saudak saya mencatatkannya buah delima kemudian jenjebil atau jahe mentimun yang di kombinasikan dengan kurma kemudian dari aspek-aspek yang sifatnya adalah non-medis atau dalam bahasa kesehatan secara komprehensif adalah dari sisi sikis atau diri sisi spiritual itu ada yang kita menggunakan doa-doa menggunakan muawid datain lalu kemudian menggunakan soda koh dari bahar istri dari bahar istri yang kita relakan itu adalah bagian-bagian yang nanti sebetulnya dari sisi peneliti peneliti di dosen-dosen kesehatan harus membuktikannya bahwa ini adalah hasanah-hasanah dalam kitab-kitab terdahulu yang nanti peneliti-peneliti baik dari aspek keperawatan dari aspek kedokteran kedokteran gigi dan farmasi itu harus bisa membuktikan dan menjadi pencetus pelecut kita untuk melakukan penelitian terkait dengan hal tersebut demikian yang bisa kami simpulkan dari paparan yang disampaikan oleh Gus Koyum kurang lebihnya mohon maaf wabilahi taufiq wadayah wawul maafiq lakum mentori Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 yang telah yang telah yang telah buat берah